Beralih ke informasi lain, para pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh telah diberikan bahan pangan dan obat-obatan dari pemerintah kota Langsa. Untuk keamanan, polisi juga telah memasang kawat berduri di lokasi pengungsian. Sudah tiga hari ratusan warga rohingya tinggal di pengungsian di Kuala Langsa, Aceh. Pemerintah kota Langsa memberikan makanan, minuman, obat-obatan, serta kebutuhan hidup lainnya. Bahan pangan dan obat-obatan ini untuk mencukupi kebutuhan tiga hari ke depan. Bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud rasa terima kasih rakyat Aceh pada negara asing yang membantu saat bencana tsunami 2004 lalu. Mereka ini sebagai manusia, layaknya kita perlakukan sebagai manusia. Mereka ini orang yang membutuhkan pertolongan. Kita sebagai bangsa yang beradab, juga kita bagian daripada masyarakat dunia ini, yang mungkin hari ini yang seperti ini dialami oleh mereka. Kita tutup kemungkinan suatu hari nanti, ini kita yang mengalami. Apalagi kita di Aceh dulu ya pernah jadi tsunami, banyak orang-orang yang bantu kita. Jadi hari ini juga kita harus buat itu. Sementara itu, untuk mengantisipasi pertengkaran antara pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh, polisian Langsa telah memasang kawat berduri sepanjang 150 meter. Kawat tarier ini bertujuan untuk pertama mengamankan antara kedua imigren ini, karena dari hasil pemeriksaan sebelumnya sudah ada konflik antara mereka sendiri. Demi keamanan, tempat pengungsian warga Myanmar dan Bangladesh juga dibedakan. Pengungsi asal Myanmar terdiri dari perempuan, lelaki, dan anak-anak, sedangkan dari Bangladesh didominasi kaum lelaki. Sebelumnya Jumat pagi, 678 pengungsi rohinya dari Myanmar dan Bangladesh tiba di perairan Kuala Langsa. Mereka diselamatkan oleh kapal nelayan setempat setelah tiga bulan terombang ambing di laut. Hingga kini, Imigrasi Indonesia telah berkoordinasi dengan Organisasi Internasional untuk Imigrasi, IOM, dan Badan PBB untuk Pengenanganan Pengungsi, UNHCR, untuk memproses kasus ini. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.